Sejumlah pekerja pebuat perahu di Pantewolo Kolaka kini mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan ekonomi mereka di tengah wabah COVID-19 ini. Seperti yang dirasakan oleh Anto, 63 tahun, yang mengaku saat ini kesulitan untuk menjual perahu hasil buatan tangannya karena minimnya orderan pelanggan selama pandemi. Untuk satu perahu ukuran 7 meter, biasanya dijual 10 hingga 15 juta rupiah dengan keuntungan 3 juta rupiah. Namun, selama 4 bulan pandemi COVID-19, pesanan perahu hanya satu buah saja. Selain kesulitan dalam pemasaran, Anto juga belum mendapatkan bantuan dari pemerintah khususnya untuk kelengkapan usaha pembuatan perahu. Di tengah pandemi ini, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Anto hanya bisa mencari ikan dan menjualnya di pasar, itu pun hanya dapat memenuhi kebutuhan dapurnya saja. Terima kasih. Kalau bahan bakunya bagaimana? Kayak kayunya diberi semua. Kalau dari harga satu jual perahu itu berapa kita biasa rupiah untung itu? Ya, 2 juta, 3 juta. Dengan kondisi ini, Anto hanya bisa berharap pandemi COVID-19 segera berakhir, sehingga pesanan perahu juga dapat meningkat dan kebutuhan ekonomi keluarganya dapat terpenuhi. Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Novil Lumintang beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktifitas. Maari po. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!